Jadi gue dipanggil nih sama eldernya Dia mulai nanya, dia mulai buka beberapa ad alkitab Dengan mengatakan, ini loh standar alkitab seperti ini Yang kamu lakukan kan seperti ini, kira-kira cocok tidak gitu Terus gue bilang, ya gak cocok sebenarnya Memutuskan hubungan dengan organisasi gue yang lama Many people mistaken me dengan mengatakan bahwa gue gak paham konsep sebab akibat Padahal enggak, kalau di pikiran gue konsep sebab akibat tuh Saat lo main api, lo kebakar Dalam konteks, contoh kayak gue Saat lo pake drugs, lo ditangkep Itu mah bukan masalah Bukan spiritual-spiritual, itu jelas Kebodohan in my end Jadi menurut gue yang penting gue jadi versi terbaik diri gue aja Kalau nanti ternyata gue mati dia ada Ya gue percaya, kalau memang dia secerdas dan sebijaksana itu Dia gak bakal salah taruh orang lah menurut gue Kalau ternyata dia memang begitu Ya gue stand by my decision Oh berarti emang lo tyrant Ya gue sampe mati pun nanti di akhirnya gue juga gak mau sama lo Kalau ternyata lo begini gitu Gue stress banget, frustrasi banget cok Karena Tuhan yang gue percaya tuh ya Nggak ada syarat Kalau gue ikut iman lo, hidup gue kayak lo, cara pikir gue kayak lo Sifat gue kayak lo, ya mendingan gue ateis aja Hey, gue dedeksi dia bentar Gak apa-apa ya Gimana kabar lo? Gak beneran Gimana kabar lo? Mungkin sampai hari ini Lo masih belum menemukan tempat aman Dimana lo bisa menjadi diri lo sendiri Dan ngomongin semua yang ada di dalam hati lo Karena itu Hai, gue Brian Dan welcome to our safe space Tempat aman Dimana kita bakal ngobrol hati ke hati Ngomongin semuanya dari tantangan kehidupan Dan perjalanan iman Dengan satu tujuan Agar lo selalu inget Kalau Tuhan sayang banget sama lo Sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini Dengan temen gue yang spesial banget Jangan lupa subscribe youtube channel ini ya Dan share ke semua temen-temen kamu Well, tanpa malam lagi Enjoy What's up guys Welcome back to safe space Kita ada di episode ketiga Masih sama temen terbaik gue Coki Pardede Halo Temen terbaik bukan artinya paling deket Tapi dari semua temen-temen gue Ini yang katanya paling baik Katanya Iya Thank you Well, thank you Cok Hari ini kita bakal dive deeper Dua episode pertama Baru pemanasan ya Pemanasan Udah mulai hangat Hari ini kita akan mengeksplorasi Faith Iman Oke Dan mengeksplorasi Dengar-dengar nih Coki kan Iya Kalau di Indonesia ada 6 agama yang diakui Iya, yang diakui Coki agama ke-7 Atheisme So, before we start Ini gue udah pernah ngomong ke Coki Tapi gue juga pengen Semua mendengar Bahwa gue respect banget sama Coki Kenapa Nanti kita ngobrol dikit lagi You guys will figure it out Tapi Gue selalu bilang bahwa gue lebih respect orang yang Tau apa yang dia percaya Maksudnya Mendingan Lu cari tahu Apa yang Lu percaya Dan kalau pada akhirnya lu gak percaya pun At least Lu mengambil keputusan Dengan semua Pikiran yang Waras Dan hati yang Yakin Daripada Ini yang pengalaman gue Gue juga dulu gitu Coki Gue Memeluk sebuah agama Sebuah kepercayaan Tapi sebenernya gue gak ngerti Apa yang gue percaya Simpli karena Orang tua gue Beragama A Yaudah lah Gue ngikut orang tua Warisan Warisan gitu kan Tapi Yang dari gue tahu Lu udah mengeksplorasi kan Ya So Tell us a little bit Definisi eksplorasinya Bukan yang Sampai Dalam Gimana-gimana banget gitu ya Tapi ya Setidaknya udah Ya lumayan lah Lu kan datang dari background Yang actually very religious ya Ya Jadi Gue kebetulan Dibesarkan Di sebuah keluarga yang Sangat religius Sangat Konservatif dan religius Jadi mereka Itu Memiliki value-value Tertentu Yang mereka yakini Dengan sepenuh hati Oke Bahwa itu adalah Value yang terbaik Gitu Dan Sebagaimana Umumnya Orang tua Saat memiliki anak Dan Anaknya itu Belum bisa mengambil Keputusan untuk dirinya sendiri Ya Tentunya orang tua Akan memberikan Apa yang terbaik Menurut orang tuanya Kepada Anaknya Oke Which is itu Menurut gue gak apa-apa Ya Niat baik Karena niatnya Baik Ya Jadi Dia mencoba Memberikan gue Pemahaman Mencoba mengajarkan gue Value-value tersebut Yang mana It's okay for a while Ya Untuk beberapa saat Gak pernah ada masalah Sampai akhirnya Gue Ada di Usia Yang memang Apa ya Bilangnya ya Yang pasti Questioning everything Right Bentar Ini Ini dari background Agama server Yang mana nih Servernya Kekristenan sih Maksudnya Jadi dia Variasi dari Kristen Salah satu Pekankan di variasinya ya Variasi yang sangat Religious Sangat religius Karena Menurut gue Kalau kita ngomong Kristen itu sendiri juga Kalau gue ngomong Misalnya Kristen ini Kristen ini Kristen ini Nanti dia jadi gak untuk umum Ngerti gak maksud gue Betul Lo anggap aja Ini adalah variasi Dari kekristenan lah Tapi Religiousnya itu Level apa Kayak hadir ibadah Baca alkitab Segitu aja atau Oke Jadi gue pengen Kasih tau Level religiousnya Semana ya Kalau orang Kristen Pada umumnya Mungkin punya Kebaktian wajib Itu seminggu Sekali Kalau gue Pada saat itu Seminggu bisa tiga kali Oh wow Jadi ada Ada Ibadah awal pekan Ada ibadah Tengah pekan Oke Dan ada ibadah Akhir pekan Gitu Jadi Pada saat itu Kita diajarkan bahwa Makanan rohani nih Yang ngecharge kita Iya Dalam Bergumul Melawan Dunia Oke Sehingga Sebagaimana Supaya kita kuat Bergumul Melawan dunia Atau struggle Melawan dunia Kita harus sering Dicarge Nah Dicargenya itu Jadi seminggu tiga kali Jadi kita ada Hari Senin Kalau hari Antara hari Senin Atau Selasa Gue agak lupa ya Hari Kamis Sama hari Minggu Oke Nah Itu yang dari Organisasinya Oke Yang Wajib dilakukan Para Penganutnya Adalah Pelajaran Karena waktu itu kan Ini kan Seperti yang gue bilang tadi Variasi Kristen Yang harus dilakukan Setiap Penganutnya Adalah pelajaran pribadi Oke Dimana Apa sih pelajaran pribadi Jadi kita dikasih task Untuk Research Sendiri Tentang Apapun yang ada Di Bible Mendalami Baca Kitab Baca kitab suci Itu tanggung jawab kita pribadi Oke Entah itu baca kitab suci Atau kita memahami Apa makna Alayat ini Kita dikasih pelajaran pribadi Tapi kalau di keluarga Ada lagi Oke Jadi ada tanggung jawab Sebagai anggota Organisasinya Oke Ada tanggung jawab Pribadinya juga Sebagai Individu Dan tanggung jawab Keluarga Karena waktu itu gue Tinggal sekeluarga Kita namanya Pelajaran keluarga Oke Jadi pelajaran keluarga ini adalah Setiap hari Right Setiap hari Ada yang setiap hari Jadi setiap kita bangun tidur Kita jam 6 pagi itu Kita bangun Kita ada pelajaran keluarga Sekitar 15 menit Jadi kayak Ayat renungan gitu Ngerti gak lo Oke Jadi kayak Kita jam 6 pagi Udah ada di meja Kita baca ayat renungan Hari ini kita gini-gini Jadi kita harus gini-gini Udah Sama ada pelajaran keluarga Yang khusus kayak Biasanya weekend gitu Kita mendalamnya Jadi Rohani 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 Jadi gue bisa Consider itu Gue rasa sih Cukup religius ya Harusnya Bahkan mungkin Masuknya ke sangat religius Buat teman-teman yang Kurang mengerti agama Kristen Kristen mungkin varianya banyak ya Banyak Kayak menu restoran gitu Betul Ada yang di spektrum Ujung satunya Itu yang cuma menekankan Ibadah seminggu sekali lah Betul Ya udahlah Baca kitab sehari Asalusen tuh gak apa-apa Betul Tapi ada yang tengah-tengah Ada yang spektrum satunya Nah Coki ini yang udah di spektrum satunya Gue ada di spektrum Hardcore Hardcore gitu Kalau pada saat itu sih Mereka menggambarkan dirinya Sebagai purist Ya oke Purist Jadi literally Apa yang tertulis di Bible Mereka mencoba Untuk menerapkan itu Seliteral mungkin Gitu Yang mana itu kan Agak sedikit sulit Makin gue Nah Singkat cerita Akhirnya Setelah gue Berusia Yang memang Questioning everything Gue mulai Bertanya-tanya Karena dari kecil Lu ngikut aja Tapi ya udahlah Sebagaimana anak kecil pada umumnya aja lah Sampai akil balik gini ya Iya Sampai akhirnya akil balik Yang gue rasa Akhirnya kita mulai Bukan kita Gue akhirnya mulai Mempertanyakan banyak hal Right Dan Semakin gue dewasa Semakin gue memiliki Kendali atas hidup gue sendiri Akhirnya ya memang Gue memutuskan untuk Ya Tidak lagi disana Gitu aja sih sebenarnya Oke Cuman keputusan itu Gue ambil Setelah gue Cukup mapan juga Secara ekonomi Oke Karena kan Kalau gue masih tinggal Sama orang tua Iya Dan Semuanya masih Dibiayai orang tua Iya Agak problematik tuh Kalau tiba-tiba Kita pengen Punya Idea yang berbeda Dengan apa yang Orang tua kita miliki Tapi disaat yang bersamaan Kita masih hidup dari mereka Kan agak susah Tapi saat gue udah Completely mandiri Baru gue beranikan diri Untuk Ya selesai aja That's respectable Kalau boleh tau Cok What's going on in your mind Kayak Di proses itu Apa yang lu pikirkan Dan apa yang lu rasakan Sampai lu bisa Mengambil keputusan itu Tentu itu kan gak mudah Gue bisa membayangkan Orang tua lu bakal kayak Pansi lu Walaupun lu udah Misalnya lu kayak Udah bisa mandiri Cari duit Udah bisa ini sendiri kan Betul Proses itu tetap tidak mudah Sangat-sangat tidak mudah Pertama adalah Believe it or not Gue juga mempertimbangkan Sedikit banyak Gue juga mempertimbangkan Perasaan orang tua gue Pasti Karena Terlepas dari Bagaimanapun Wow Yang ada dalam fikiran Orang tua gue kan Ingin memberikan yang terbaik Jadi di fikiran mereka Itu yang terbaik Yang selalu Ada di fikiran gue adalah Ini nanti kalau gue Selesai disini Gimana perasaannya Mereka Itu juga selalu jadi Sebagian Bukan satu-satunya ya Tapi sebagian yang jadi Pertimbangan gue Itu satu Jadi sulit Terus yang kedua juga Karena gue diajarkan Atau dibesarkan Dalam lingkungan itu Gue perlu waktu lama Untuk benar-benar yakin Bahwa keputusan gue ini Gak sesat Ngerti gak lo maksud gue Ini Ini analogi aja ya Jangan take it in the wrong way Kayak kalau misalnya Lo dibesarkan di lingkungan Yang mengajarkan bahwa Satu tambah satu Sama dengan dua Dari kecil Sampai akhirnya Lo bisa memahami Bahwa ternyata Satu tambah satu Mungkin bukan dua Itu kan lo juga Perlu proses Ngerti gak sih lo maksud gue Bahkan pada saat Gue sudah gak disitu lagi Gue sempet kayak Blaming myself Kayak Ini bener gak sih Apa jangan-jangan gue udah Keluar dari apa yang bener Karena memang gue dari kecil tuh Diajarinnya gitu terus Tapi pada akhirnya Ya gue memilih untuk tetap Sama keputusan gue Dan Ya seiring waktu berjalan Juga orang tua gue memahami Dan Perasaan Bersalahnya juga lama-lama Udah gak ada lagi Ya karena itu kan Kayak karena udah terbiasa Sama satu custom Begitu keluar dari Dari custom tersebut Pasti kita Kayak Gue yang hilang arah Ya memang di satu sisi Merasa bebas Ya Tapi kayak Eh ini Kayak ada Perlu waktu untuk terbiasa aja sih Menurut gue Kalau boleh tahu Di season itu Di waktu itu Ya Apakah orang tua lo Menangkapnya itu Lebih kayak Oh Coki sudah mempertimbangkan Baik-baik Lo bisa ngomong Heart to heart Dan mereka kayak Oke kita mengerti Atau Lebih kayak Kita kan pernah masa muda ya Wah ini Coki Pengaruh teman-teman doang Jadi gak peduli sama Tuhan Gitu-gitu Oke Which Jadi sebenarnya gini Di kepercayaan gue yang lama Itu tuh Kita tuh Gue dipanggil Sebenarnya waktu itu Sama eldernya Oke Oke Gue dipanggil sama eldernya Iya Karena gue secara keanggotaan Udah mulai gak aktif Oke Jadi mereka punya Beberapa tolak ukur Iya Untuk menilai Apakah Anggota jemaatnya ini Bisa dinilai aktif Atau tidak Oke Kayak misalnya Kalau di Kalau misalnya Kita Gue kasih contoh Misalnya di gereja lo tuh Dia udah gak pernah dateng Iya Dipertanyakan Ini masih member dari kita gak Gitu Atau misalnya gak pernah ambil bagian Dalam pelayanan apapun Pastikan dipertanyaan Dia jadi pertanyaan Loh ini kemana nih orang Gitu Gue dipanggil Tanda kutip Digembalakan lah Oke Karena memang Gue juga secara pekerjaan Waktu itu gue udah mulai terjun ke entertainment Oke Gue secara pekerjaan Sudah mulai melakukan Hal-hal yang Secara Value Tidak sesuai Dengan apa yang diajarkan Oleh organisasi tersebut Jadi gue dipanggil Untuk dua hal Pertama Klarifikasi Oke Kenapa lo melakukan Hal-hal yang tidak sesuai Dengan value yang Ada Yang selama ini lo pelajari Dan yang kedua juga Untuk menanya Sebenarnya status lo nih Dimana lo udah Ngertikan maksud Ya Ngerti Ya betul Nah Sebenarnya bokap gue Waktu itu adalah Sangat satu elder Di Jemaat Di Di perkumpulan itu Cuman Aturannya adalah Kalau yang pengen digembalakan Adalah Anaknya sendiri Yang mengembalakan Gak boleh Yang punya hubungan darah Oke Karena takutnya bias Oke oke Elder itu artinya Kayak penatua Seseorang yang punya status Serius Ya Kalau di ini Bilangnya pendeta mungkin Majelis Kayak pendeta Majelis Kiri itu lah Pokoknya Di hargai Di hormat Di setiap Variasi itu Namanya beda-beda Betul Nah di variasi itu Namanya ada yang Ya gitu lah intinya Ya Jadi gue dipanggil nih Sama eldernya Dia mulai nanya Dia mulai buka Beberapa ayat alkitab Dengan mengatakan Ini loh standar Standar alkitab Seperti ini Yang kamu lakukan kan Seperti ini Kira-kira cocok tidak Gitu Ya Terus gue bilang Ya gak cocok sebenarnya Terus kita mulai ngobrol Nah disitu Momen itulah Gue memutuskan Untuk Ngasih tau Apa aja yang udah gue lakukan Untuk memutuskan hubungan Dengan organisasi gue yang lama Lu Like Verbally Dengan jelas Verbally dengan jelas Jadi Gue bilang Ya memang Saya melakukan itu Karena begini 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 Saya juga sudah melakukan Ini 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 Dan akhirnya setelah Assessment bersama Beberapa elder Di luar bokap gue ya Karena kan gue anaknya Gak boleh Setelah assessment bersama Akhirnya gue Dikeluarkan Dari organisasi tersebut Gitu Jadi sebenarnya Apakah gue memutuskan Untuk keluar Ya Iya Tapi gak juga Karena memang gue Salah satu cara gue Untuk memutuskan keluar Adalah dengan Come clean Saat dipanggil Digembalakan itu Oke Gue memang mengaku Gue melakukan Banyak hal yang memang Tidak sesuai dengan Standar mereka Dan akhirnya Assessment dari mereka Gue dikeluarkan dari sana Gitu Kalau gue membayangkan Di momen itu Ya Apakah momen itu Coki adalah coki yang seperti ini Atau masih kayak coki yang lebih sopan Belum ada tatoannya Gue udah tatoan Cuman pada saat gue Ngobrol sama mereka Out of respect Memang gue copot Semua tindikan gue Oke Karena Idealis dan asshole Kan dua hal yang berbeda Tapi kadang-kadang bisa Iya Kadang-kadang memang Itu agak sulit dibedakan Setidaknya karena mereka Adalah orang yang lebih tua dari gue Oke Gue juga gak mau datang dengan Pelangap Iya Lu paham lah maksud gue Dengan sopan Iya Gue datang dengan custom Yang umum buat mereka aja Gue ngobrol Right Gue ngomong aja Begini-begini Oh iya Kalau gitu dengan sangat terpaksa Kamu kami Istilahnya dipecat lah Ex Kalau John Wick tuh Ex-communicado Ex-communicado Iya Kayak gitu Kayak gue Gue dipecat Dari organisasi tersebut Oke Ya sudah Reperkationnya Efeknya Kalau John Wick kan diburu Untuk dibunuh Iya Kalau lu Ya udah aman-aman Kalau organisasi ini Mereka percaya Bahwa Saat seseorang Sudah dikeluarkan dari Jadi gini-gini Seseorang tuh bisa dianggap Bagian dari organisasi tersebut Apabila mereka sudah dibaptis Oke Nah Organisasi ini percaya bahwa Baptisan itu Bukan dari lahir Oke Jadi Misalnya Misalnya gue udah Penganut nih Gue punya anak Anak gue gak otomatik jadi penganut Ya Karena dia belum dibaptis Oke Dan organisasi gue yang lama nih Tidak percaya bahwa Baptisan tuh Bisa dari anak kecil Iya Gitu Iya Umum di Kristen biasanya Iya Biasanya kan kalau itu Penyerahan anak Iya Ngumpung dia belum banyak tanya Gue jadiin Kristen aja Ciprat-ciprat Karena ranking gitu Iya Kalau organisasi gue enggak Kalau organisasi gue tuh Dia harus punya Sampai taraf tertentu Dia harus punya Pemahaman dan fikiran dulu Baru boleh dibaptis Baru boleh dibaptis Supaya saat dia memutuskan Untuk join Itu ada konsennya Oke Jadi mereka kayak gitu Jadi waktu itu gue dibaptis Umur belasan lah Oke Gue dibaptis umur belasan Gue lupa exactly umur berapa Iya Jadi waktu itu ditanya Apa bener kamu mau join Organisasi ini Iya Pada saat itu Karena memang peer pressure Karena kan lingkungan yang gue tau Itu doang Brian Iya Iya betul Betul Jadi gue merasa kayak Inilah passion ku gitu Iya Ada Sempet momennya Adalah Adalah Karena memang kan Kita dibesarkan di lingkungan Seperti itu World view nya World view nya itu doang Iya Gue memutuskan Dan dengan konsen Iya Gue mau join Iya Gue berdoa dulu Apa dulu Gue join di baptis Dan gue jadi full-fledged member Organisasi itu Right Iya Nah pada saat kita jadi full-fledged member Organisasi itu Ya kita harus melakukan tanggung jawabnya Iya Karena ini udah konsen nih Bukan Kalau kita masih bayi kan I don't ask for this Iya Kalau ini enggak Bener Nah cuman lama-lama Semakin gue gede Gue jadi mulai mempertanyakan Gitu Boleh gak gue tanya Boleh Momen-momen apa Kan ini ada Perubahan Transformasi yang beda banget Dari Coki yang Cuma punya satu pemahaman Satu world view Tadi lo bilang Ini passion gue Ini yang gue mau Gue membangun sebetulnya Sampai Endingnya itu adalah Coki yang ngomong Come clean Gue kayaknya gak terlalu cocok disini Gak sepemahaman Dan akhirnya di excommunicado Tapi kan tengah-tengah itu Yang pribadi lo alami Pastikan ada something within Yang kayaknya gak cocok Atau gak mungkin lo Mempertanyakan Momen-momen apa sih Kayak gitu Kalau di organisasi gue yang lama tuh Kita harus menaruh Hal rohani Di atas segalanya Buat gue Ya itu bukan jalan gue aja gitu Ternyata gue paham bahwa Gue masih Gue masih Gue bukan tipe Orang yang Seperti itu gitu Di organisasi gue yang lama Setiap Membernya tuh Ditempa Untuk menjadi Evangelist gitu loh Buat yang Teman-teman yang gak ngerti Evangelist adalah orang-orang yang Bahasa simple yang Semua bisa ngerti Mengkristianisasi orang Misionaris mungkin Misionaris Atau mungkin bahasa yang lebih Tepatnya lagi Menjadi Beacon of Christ Di setiap tindakan Dan Dan yang lain-lain Dengan standar yang Sangat jauh berbeda Contoh Kita gak boleh merayakan Ulang tahun Kita diajarinnya Kayak gitu Oke So ini Karena umumnya kan Kristen Ini bener-bener yang di ujung Karena Saya ingat gue Gue diajarin Katanya dulu Kalau di Bible Katanya Perayaan ulang tahun Ini adalah Perayaan yang dirayakan Oleh orang yang Diluar kekristenan Cuman Firnaun Dan setiap Ulang tahun itu Dirayakan di Bible Pasti ada yang mati Disitu Pertama Pertama si Lo tau si Masih inget si Yusuf Iya Yang juru Roti dan juru minum Lagi acara Yang ulang tahun kan itu kan Nah ada yang Dipenggal disitu Terus Herodes Ulang tahun Yang Yohanes Pembaptis Dipenggal disitu Jadi Selalu yang merayakan Ulang tahun tuh Diluar kekristenan Jadi itu Corenya adalah Infidel Gitu lah Jadi kita gak boleh Terus Kita gak boleh Eh banyak lah Hal-hal tertentu Sama gak Kayak gue pas kecil Semuanya Duniawi Semuanya sesat Kayak nonton Ya Aku ingat Pokemon Kayak gitu Semua sesat-sesat Gak boleh semua Harry Potter kita gak boleh Harry Potter Harry Potter kita gak boleh Karena itu ada magicnya Ada magic Dan mereka percaya Magicnya itu Bisa jadi jendela Oke Untuk roh jahat Masuk ke dalam Ya gitu-gitulah Jadi buat lo itu Lebih kayak Anak Dari Maksudkan Posisi kan masih Anak kecil kan Iya Growing up Ini kayak Ini strict banget nih This doesn't make sense Kenapa gue gak bisa Ngapa-ngapain dalam hidup Semuanya gak boleh Betul Lebih dari arah situ Dan gue sih merasanya Jadi pasif agresif ya Kayak dalam contoh Bahwa Tuhan mencintaimu Tapi kalau Tapi Ya dia punya standar Ngerti gak lo maksud gue Tuhan mencintaimu Kalau Iya Dia gini Dia gini Makanya menurut gue Ini jadinya pasif agresif Kayak gini Tuhan Membiarkan kalian Untuk memilih Apapun yang kalian mau It's okay Tapi Kalau kamu mau Mencintai saya Saya punya standar nih Begini Gitu Tapi kalau gak mau Pakai standar saya Gak apa-apa Tapi ya nanti You're gonna die Dan masuk neraka Iya Mereka istilahnya Bukan neraka Mereka bilangnya Kematian kekal Oke Oke Jadi maksud gue Kenapa gak ada Unconditional love aja gitu Ngerti gak lu sih Maksud gue Kenapa harus Harus kayak Maksud gue Itu pasif agresif Jadinya Betul Kenapa harus Begitu gitu Kayak Kayak I love you Iya Tapi kalau lo gak Love me back sih ya Ada konsekuensinya Jadi Ya itu apaan It's conditional banget Iya itu Bahkan menurut gue Threat malah jatohnya Lu ngerti gak sih Maksud gue Pasif agresif Gue terus gue Gak nyampe disitu Ini Ini diluar dari Ini diluar dari Sebab akibat ya Kalau sebab akibat Jelas Misalnya contoh Kalau misalnya kita Milih Pergaulan bebas Dan akhirnya kita Menanggung akibat Dari pergaulan bebas Make sense Dan itu Jangankan agama Apapun kan begitu Maksud gue Saat kita memilih sesuatu Ada akibatnya gak Tapi dalam konteks Memilih ini loh Memilih value loh Iya Kayak Ya Lu bebas memilih value Apapun Tapi kalau lo gak Pilih value gue ya You're gonna burn Iya Maksud gue loh I get it Kenapa begitu Gitu loh maksud gue I get it And Menurut gue pribadi That make sense Kalau lo waktu itu Merasakan seperti itu Dan memutuskan seperti itu Bagi gue itu make sense Ini Kalau gue boleh kasih opini gue Dan pengalaman gue Kayaknya At least dari By the way Buat temen-temen yang mungkin Bukan Kristen Gak terlalu mengerti Dari tadi dengerin Kita gak lagi menjelek-jelekan Agama Kristen Kita juga gak bilang Apa yang bener dan salah Kita disini safe space Untuk berbagi Pengalaman Opini dan lain-lain Oke Tapi Salah satu hal yang menurut gue Gue rada Sedih dan stress ngeliatnya Untuk Kita Penganut Kristen ya Kadang-kadang Bahasa Inggrisnya gini We scare people into heaven Kita nakut-nakutin orang Sampai mereka Masuk surga Artinya Kita bilang ke mereka Lu kalau gak bertobat Lu kalau gak merubah sikap lu Lu kalau gak pindah agama Lu kalau gak dibaptis Lu kalau gak rubah KTP lu Lu bakal masuk neraka Kematian kekal Apapun gambarannya Dibakar hidup-hidup Untuk selamanya Dan kita menggunakan Fear Ketakutan Untuk lu Lu mendingan percaya Agama ini Lu mendingan percaya Tuhan ini Dan akhirnya Itu yang akhirnya Jadi permasalahan Buat gue Saat Menjadi baik Menjadi tidak cukup Ngerti gak lo maksud gue Kenapa Jadi baik aja Gak cukup Kenapa harus ada Embel-embel Ritualistik di belakangnya Yang identik Dengan kepercayaan tertentu Kenapa Good is not enough Kenapa harus Good Dengan warna tertentu Berarti kan sebenarnya Ada pamrih disana Ngerti gak sih lo maksud gue Karena gue percaya Kalau memang Supreme being itu ada Tujuan dia adalah Bikin semuanya Bisa beriring-iringan Secara harmonis aja Gitu Whether Dia Karena gini Kalau merujuk ke alam sendiri Kan Matahari ya Ada untuk Menyinari semua Dia gak ada untuk Menyinari golongan tertentu Berarti kan sebenarnya Gak pilih kasih Ngerti gak sih lo maksud gue Bahkan orang yang Kena matahari Gak percaya matahari pun Dia dapat manfaat Dari matahari Ngerti gak lo Matahari kan gak kayak Dia tidak 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 mengatakan bahwa Ya Gue hanya akan menyinari Orang-orang yang Percaya Dan menyembah Saya Ngerti gak lo Betul Hukum alam aja Menunjukkan bahwa Gak harus Pakai begitu Ngerti ya Betul Nah itu yang jadi Kenapa Baik Jadi gak cukup Kenapa harus baik Dan spiritual Menurut Cara Cara tertentu Gitu Iya Ngerti Kenapa Padahal menurut gue Ya esensinya Kebaikannya gitu Nah itu Itu yang buat gue Akhirnya jadi Ah gak Gue mendingan jadi baik aja gitu Gue gak cocok nih Pakai cara ini Atau cara itu Atau cara apa Atau cara apa Gitu Gitu Karena buat gue Kalau emang Supreme being Supreme being Itu juga ada Masa sih dia Senaif itu Untuk Misalnya Tuhan ada Misalnya neraka ada Terus ada orang baik nih Tapi dia Masa jadi masuk neraka Karena tidak Menyembah Si Tuhan Melalui cara spesifik Tertentu Cuma gara-gara itu doang Misalnya contoh Dia bantu orang Dia gak pernah merugikan orang Dia hidupnya baik-baik aja Terus tiba-tiba Di akhirat Dia bilang Kamu sih semuanya baik ya Tapi sayang Kamu berdoanya Tidak Kedip lima kali Jadi kamu neraka Masa di Kamu ibadah Seminggu tiga kali Cuma dateng dua kali nih Nah itu Maksud gue Gue gak masuk sih Kalau buat gue kayak gitu Gue menemukan Sangat interesting Pertama karena Gue rasa Keresahan lu Dan pengalaman lu ini Dirasakan Semua Banyak orang Apapun agamanya Apapun Belief dan Apa ya Ritualnya Karena gue juga pernah Ngalamin seperti itu Tapi Another thing yang gue Sangat interesting Adalah Ternyata cok Walaupun kita Punya kesamaan juga Tapi orang lihat Secara agamawi kita berbeda Gue actually setuju Dan nge-share Belief lu Maksudnya Gue tuh sering Dibilang pendeta sesat Dan lain-lain Dan sesat itu Karena gue sering digeserkan Di ujung yang namanya Universalism Tapi gue bilang Oh I see Again Buat yang gak tau Universalism adalah Sebuah paham Yang percaya Bahwa semua agama Itu sama Artinya Banyak jalan menuju Roma Satu Tuhan nih Lu mau agama apa aja Tuhannya tuh satu Itu universalism Dan Apa yang gue Sering ngomong di social media Bagaimana gue Menghidupi iman Gue Itu banyak yang Yang bilang Oh lu universalis Karena gue sering bilang Kayak Semua agama Sama aja Kenapa Karena gue bilang Samanya tuh artinya apa Bukan sama Ya gak literally sama Tapi sama-sama Buatan manusia Iya kan Dan gue percaya Tuhan Secara iman pribadi Tuhan yang gue sembah Tuhan Yesus Kristus Tentunya berbeda Dengan Tuhan-Tuhan yang di agama lain Sebagaimana agama lain Juga percaya Tuhannya berbeda Dengan Tuhan Betul Jadi sebenarnya The feeling is mutual Iya Tapi yang gue bilang Yang sama adalah Yang kayak tadi Gue percaya Tuhan tuh sayang semua orang Kadang orang Kristen tuh terlalu merasa eksklusif Yang bilang Tuhan tuh sayang kita Gitu kan Iya Tapi kalau di Alkitab aja tertulis Karena Karena begitu besar Kasih Allah kepada Dunia Bukan orang Kristen kan Iya Jadi Yang gue bilang bener Tuhan sayang semua orang Yang percaya sama dia Yang gak percaya juga Tuhan sayangi Kalau dia Tuhan yang memilih Kalau gue Gue rasa kalau gue di agama lu nih ya Di Kepercayaan Kepercayaan lu yang itu Dan gue dapat Karena beda-beda Kristen kan Punya pemahaman tentang Tuhan yang Sama tapi beda-beda versinya dikit nih Iya Dan kalau gue di tempat lu Dan gue Diajari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Memilih kita Sayang sama kita Kalau kita percaya Dia yang ikut dia only Feeling gue Gue juga bakal melakukan Yang gue lakukan Iya Itu jadi Karena menurut gue Jadi gak ada Unconditional love-nya Jadi gak ada Jadi semuanya harus Menggunakan Harus begini Harus begini Harus begini Harus begini Harus begini Gitu Jadi gue Gue gak Gak serak dengan Konsep seperti itu Gitu Karena Misalnya dibilang Ya tapi kan dia yang Menciptakan lu Cok Karena dia yang menciptakan lu Dia punya hak dong Untuk menentukan Lu harus bagaimana Ya itu lah namanya Diktator Ngerti gak lu maksud gue Betul Ya kalau misalnya Gini Saat lu menciptakan Segala sesuatu Dengan free will Konsekuensinya Ya Iya Iya dia Pasti belum tentu Mau Gini deh Gak usah ngomong Itu kejauhan Oke Lu misalnya bikin AI Iya Lu bikin AI AI kan punya kemampuan Sendiri untuk 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 berpikir Iya Kalau ternyata nanti AI nya udah cukup pintar Dan AI nya Mendenai Existence lu Iya Lu gak boleh marah Karena memang Itulah konsekuensi Menciptakan Being Yang punya kemampuan Untuk berpikir Dan mengambil Kesimpulan Terlepas dari Kesimpulannya Valid Atau enggak Itu It's another problem Lagi Iya Saat lu Nah Manusia ini kan Bisa kita ibaratkan AI Sekarang kan Manusia udah jadi Tuhan Dengan menciptaan AI kan AI kan Sekarang belum sempurna Ini masih dalam Proses menjadi sempurna Tapi kalau Satu saat nanti Brian AI ini sudah Menjadi sangat sempurna Dan akhirnya Dia bilang Ah manusia itu Enggak ada Akhirnya AI nya Ateis Misalnya Terlepas dari Itu valid Atau enggak Si manusia nya Enggak boleh marah Nah itulah konsekuensi Saat lu menciptakan Being Yang punya kemampuan Berfikir Ngerti enggak lu Dan kalau lu Akhirnya jadi Mengkendem Lu mengkondem Dan menghilangkan AI Dan mengatakan Ini ah dasar AI enggak tahu diri Ya Ya enggak bisa Itu konsekuensi Lu menciptakan sesuatu Yang punya Fikiran Dan bisa mengambil Keputusan Setuju Dan lu enggak boleh Menghancurkan Ini Cuma karena Dia enggak sesuai Dengan Apa Berarti lu belum siap Untuk menciptakan sesuatu Kalau Ya dari awal Jangan ciptakan orang Dengan Dengan ini dong Kalau emang Enggak siap Dengan konsekuensinya Ciptain aja robot Jangan lu kasih free will Ngerti enggak sih lu Maksud gue Ngerti Gue ngerti Gue ngerti Keresahan lu Dan kalau gue Boleh bilang jujur Tanpa mencoba menjelekan Siapapun ya Pihak manapun Gue merasa Masalah terbesar Dalam iman Keyakinan Gue Dan kita yang Kristen ini Masalahnya adalah Terlalu banyak Pemahaman Dan versi gereja Yang Menekankan Tuhan Sebagai Sebuah sosok Supreme Beam Yang tidak memiliki Unconditional Maksudnya kita bilangnya Di Alkitab tertulis Unconditional Tapi bagaimana kita Melakukan Mengajarkan Perbuatan organisasi Interaksi manusia Kita Mana Unconditional Ya Conditional banget Gitu kan Ini di luar Ini di luar Sebab akibat Ya Beda Kita gak ngomong Ke sebab akibat Kalau sebab akibat Itu udah fix Hukumnya Lo main api Lo kebakar Make sense Gitu Ini bukan ini Karena ini Kita ngomongin syarat Ini ngomongin syarat Ini bukan sebab akibat Makanya gue bilang Ini pasif agresif Toxic relationship Gue gak Gak dapet Gitu disitu Jadi Akhirnya sekarang Stance gue Gini Brian Stance gue sekarang adalah Gue jadi versi terbaik Terbaik diri gue aja Dengan Ups and downnya Yang mana Kita jadi versi terbaik Diri kita kan Pasti ada gagalnya Dan gue banyak gagalnya Tapi gue mencoba Untuk setiap hari Menjadi orang terbaik Versi gue Sampai nanti Pas gue meninggal Kalau memang ternyata Tuhan ada Gue yakin Dia gak bakal salah Ngambil keputusan Itu aja gue Karena kalau memang Dia sebijaksana Dan secerdas itu Dia gak akan Senaif itu Dengan naruh Orang ke neraka Cuman karena Dia gak menyembah Dia Dengan Cara spesifik Tertentu Karena menurut gue Gak adil Kalau misalnya Lu udah jadi orang Yang Lu trying your heart Lu udah jadi orang baik Tapi ternyata Saat lu jadi orang baik Cuman karena lu Istilahnya gak Gak nyembahnya 5 derajat ke kiri Kayaknya lu harus neraka Lu kenapa Lu gak 5 derajat ke kiri Bangsa Tapi saya gak ngebunuh Saya gak ngebunuh Saya gak memperkor Iya tapi lu gak 5 derajat ke kiri Iya Lu saat Lu saat Lu saat Lu saat Lu saat Lu saat Jadi menurut gue Yang penting gue Jadi versi terbaik Diri gue aja Dan mencoba Sebaik mungkin Dan kalau Nanti ternyata Gue mati Dia ada Ya gue percaya Kalau memang dia Secerdas Dan sebijaksana itu Dia gak bakal Salah taruh orang Menurut gue Gue sih gitu aja Jadi gue gak terlalu Mikirin mengenai Apakah dia ada Atau enggak Karena kalau misalnya Dia gak ada Ternyata gue bener Kalau ternyata Dia ada juga Gue gak rugi juga Karena dia sebijaksana itu Dia gak mungkin salah Kalau ternyata dia Kalau ternyata dia memang Begitu Ya Gue Stand by my decision Oh berarti emang Lu tyrant Ya gue Sampai mati pun Nanti di akhirnya Gue juga gak mau sama lu Kalau ternyata lu begini Gitu Ngerti kan maksud gue Jadi stance gue begitu Sekarang Kita pernah ngobrol-ngobrol hal ini Sedikit cerita dikit Tapi baru hari ini Gue denger full story-nya ya Dan gue paham Where you're coming from Bagaimana apa yang lu Sakan Top proses lu Dan keputusan lu hari ini Dan hari ini lu Naik di book gue Naik ke atas Gue respect lu lebih lagi Izinkan gue untuk Ngomong berapa hal Dari hati gue nih ya Pertama Gue Mau minta maaf Karena gue sebagai seorang At this point at least ya Pada saat ini direkam Gue masih adalah seorang Salah satu Pemuka agama Dari Yang ini sih soky ya Tapi Cerita lu adalah Cerita yang Salah satu cerita Yang paling menghancurkan hati gue Karena Again Tanpa mencoba menjelekan Satu dua pihak Atau bilang ini salah Udah terlalu capek Gue dengerin lu salah Gue yang bener Gue gak mau punya stance itu Tapi Men Tuhan yang gue tau Yang gue sembah Yang bikin gue Jatuh cinta sama dia Dan mau Ngabisin waktu Gue Melakukan semua yang hal Religius dan membantu orang Itu Tuhan yang Sangat berbeda dengan Apa yang lu tangkep gitu loh Tuhan yang Unconditional Tuhan yang Gak adilnya itu Kesisi yang Terlalu baik Gak adilnya tuh Yang kayak Lu harusnya udah masuk neraka kok Lu bisa-bisanya masih ditolong Lu udah brengsek kok Lu masih Tuhan sayangin Lu udah di Udah bangsa Udah dosa ABCDE kok Tuhan tuh masih melihat lu Sebagai anak kesayangan Tapi kalo lu bisa dibuat Dari kecil Di antara beberapa orang Yang mengajarkan Dia sosok yang berbeda tuh Man I'm sorry Gue tau permintaan Gue maaf Gue gak Nggak 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 Tapi Gue minta maaf Karena ya seringkali Itu yang kita lakukan Dan dulu gue juga Seperti itu Iya Iya So I'm sorry For that Tapi gue juga pengen Lu tahu Dan teman-teman Yang mendengarkan tahu Bahwa yang gue percaya Tuhan yang gue percaya Yesus Kristus Itu tidak seperti itu Dia adalah Tuhan yang Unconditional Paham 100% Bahkan ada beberapa orang Yang bilang kayak Ada yang sebut dengan kata Hyper grace lah Ini yang kayak Gila Gak adil banget Gak adilnya dalam arti kata Lu udah Kan ada sebab akibat kan Lu udah melakukan ini Lu harusnya Lu udah melakukan dosa Lu harusnya masuk neraka Lu harusnya udah dibuang Tapi kok Mau dia menanggung Jelek-jeleknya lu Dan tetap merangkul kita kan Murni cok Itu doang yang bikin gue ngikut dia Kalau faktor itu gak ada Seperti yang lu Gue bakal sama lu deh Soalnya gini loh Ini Many people mistaken me Dengan mengatakan bahwa Gue gak paham Konsep sebab akibat Padahal enggak Kalau di pikiran gue Konsep sebab akibat tuh Saat lu main api Lu kebakar Dalam konteks Kayak contoh kayak gue Saat lu pake drugs Lu ditangkep Itu mah bukan masalah Bukan spiritual Itu kebodohan In my end Atau misalnya Gue Ada beruang tidur Lu begini-begini Terus lu digaruk Ya wajar lah Atau gue bercanda-bercanda Brengsek Ada orang marah Gue disomasi Ya wajar lah Itu mah Ya itu ngerti gue Sebab akibat Itu natural Gitu Tapi ini bukan ini Gue ngomong persyaratannya Betul Kenapa baik menjadi tidak cukup Iya Itu yang jadi pertanyaannya Gitu And the problem is Gue stress banget Frustrasi banget Cok Karena Tuhan yang gue percaya Tuh ya Nggak ada syarat Masalahnya manusia nih Makanya gue bilang agama itu dibuat manusia Dan manusia tuh jadi kayak Sok kunci Pemegang kunci sorga Oh lu mau ke Tuhan gue Nih syaratnya Dengan berbagai macam variasinya ya Iya Dengan berbagai macam variasinya Kayak gitu Iya Jadi menurut gue ya Sebenernya gue kayak gitu Dan akhirnya sekarang Bagaimana Gue Gue gimana Gue hidup Sehari-hari tuh gimana Akhirnya gue Pake begini Buat gue sendiri adalah Pegangan gue adalah Gue cuman punya tanggung jawab Satu sama diri gue sendiri Dan kedua sama orang-orang terdekat gue Oke Jadi karena tanggung jawab gue Cuman sama diri gue sendiri Gue lebih jelas Saat ada masalah Gue coba Yang pertama gue lihat adalah diri gue Oh Ada masalah nih Kenapa sih masalah ini bisa terjadi Oh mungkin karena begini Begini Jadi tanggung jawabnya itu cuman sama gue Gue gak usah worry Mengenai faktor X di luar sana Jadi gue gak pernah merasa ini cobaan Gak pernah merasa Jadi mindset gue misalnya gue kena masalah Ya kemungkinannya cuman Shit happens Karena namanya hidup kan gak mungkin Shit gak happens ya Full of shit Atau yang kedua Ya Memang itu adalah akumulasi Dari kesalahan-kesalahan kecil gue dulu Yang akhirnya mengembang menjadi satu masalah besar Yang memang harus gue hadapin Jadi sekarang ya pola hidup gue gitu Terus kalau misalnya ada lagi yang bertanya Terus lu bagaimana caranya biar menjadi tenang cok Karena beberapa orang kan biasanya kan Nah ini juga Gue pengen luruskan Seolah-olah orang ateis tuh Tidak bisa punya spiritual gitu Tidak bisa tenang Kita tidak bisa Kita tidak bisa mencurahkan Mencurahkan apa ya Melemparkan masalah kita ke sesuatu Apa segala macam Kalau gue gini Saat gue sudah terinformasi Mengenai apa yang sebenarnya terjadi Dalam konteks bahwa Pemahaman bahwa Shit happens Ada yang namanya konsekuensi Dan gue tahu bahwa Kita tidak bisa mengendalikan hidup ini 100% Itu memberikan gue ketenangan Karena memang Gue tahu Begitulah hidup Oke Hidup itu pasti ada siklusnya Kadang kita di atas Kadang kita di bawah Hidup berarti gitu-gitu doang Masa hidup gak bermakna? Karena memang Kalau kita ngomong konteks siklus kehidupan Kita akan bermakna kok Contoh Misalnya gue mati Terus gue di kremasi atau di kubur Nanti bagian partikel gue ini Akan jadi bagian lagi Balik lagi ke alam semesta Yang akan membuat alam semesta itu Muter aja gitu Cuman memang Tidak dengan Yang gue inginkan Atau orang-orang inginkan Kan orang-orang pengennya kan Everlasting life Dalam konteks Pada saat dia mati Dia ada lagi di surga Masih ada Consciousnya Consciousnessnya Terus hidup selama-lamanya Nah itu kan Menurut mereka Kebanyakan orang gitu Kalau menurut gue Saat misalnya gue mati Gue di kubur Kalau gue di kubur ya Gue jadi bagian dari tanah Tanah menghidupi Pohon Pohon juga jadi bagian dari universe Lagi udara Jadi partikel gue akan Balik-balik disitu lagi Memang Tidak ada di satu tempat Yang enak selamanya Memang gak ada Tapi pada saat kita Lebih ngotot Pengen ada di surga gitu Itu kan yang ngomong ego Kadang kan Semua bukan tentang ego kita Jadi apakah gue punya makna Kita punya makna Kita sampai kapanpun Rumus Ada namanya Rumus kekekalan energi Energi itu gak bisa dimusrahkan Cuma bisa berubah Dari satu bentuk Ke bentuk lain Jadi sampai kapanpun Cokepardede Akan jadi bagian Atau siapapun Yang udah pernah mati Itu akan jadi bagian Dari universe ini Tapi memang Tidak sesuai dengan Apa yang kita inginkan Nah kalau udah Kita gak terima itu Ya itu udah masalah ego aja Itu udah masalah mengenai Tapi gue gak Gue gak bisa terima Kalau hidup tuh Cuman begitu aja Ya gak apa-apa Tapi ya Ya itu udah tentang ego Udah beda Itu udah beda diskusi lagi Ngerti gak Kalau maksud gue Ya kita harus menerima aja Makanya make the most of your life aja Sekarang gitu Dan the beauty of life itself Adalah saat kita tau Itu cuman ada waktunya Dan kita manfaatkan sebaik-baiknya Menurut gue sih kayak gitu Kalau ternyata nanti Emang ada surga ya Ya gak apa-apa juga Kalau emang ternyata ada neraka Ya gak apa-apa juga Tapi gue gak ngeliat kesana juga Gue cukup pede dengan Gue sudah menghidupi hidup gue Dengan cukup baik Gue berusaha untuk jadi versi terbaik Dalam hidup gue Sehingga mau nanti ada surga kek Mau nanti ada neraka kek Mau nanti ternyata gak ada kek Gue gak ngeliat kesana Gue hidup untuk hidup Gue bukan hidup untuk mati Karena banyak orang tuh hidup untuk mati Ngerti gak lu maksud gue What the fuck man Udah lu hidup untuk hidup aja Lu make the most aja sekarang Gitu kalau gue sih Banyak orang yang hidup Untuk pokoknya gue gak mau berbuat dosa Dengan harapan satu hari Gue bakal masuk surga Dan kehidupannya disini Kayak gak ada artinya gitu Kayak yang lu pegang Yang lu bilang tadi Kayak scare people away to heaven Iya Padahal bukan itu Iman menurut gue Menurut gue iman Itu bukan Ya kadang-kadang tuh orang punya Ini yang gue temukan ya Punya gambaran bahwa Iman Apapun lah Kristen yang lain-lain Itu kayak escape plan Karena kan dunia itu udah rusak banget Lu terima keselamatan Tuhan mana aja deh Terus lu hidup sebaik-baiknya Jangan sampe dosa Kalo sampe dosa Kayak tiket lu tuh ilang gitu kan Pegang nih tiket Biar pada saat lu mati nanti Naik kereta pergi ke surga Padahal sejujurnya Kalau Gue Kayak Tuhan tuh dibuat kecil banget Tuhan Yang gue percaya Yang gak sekecil itu Tuhan mau Kalau kita bersama dia Hidup dengan dia Seharusnya hidup kita jadi lebih baik Bener gak? Iya bener Bukan jadi orang-orang yang lebih aneh Lebih nyebelin Lebih reseh disini Justru the idea membawa Surga Ke dunia hari ini Kalo gak apa gunanya lu punya Iman ABC Tapi gue ngeliat lu Kalo Gini kadang-kadang orang yang beriman banget Imannya kenceng banget Tapi kalo kita ngeliat Sebagai orang yang tidak percaya Dengan imannya Kita liat kehidupannya Ya mendingan Kalo gue ikut iman lu Hidup gue kayak lu Cara pikir gue kayak lu Sifat gue kayak lu Ya mendingan gue Ateis aja Tapi tadi gue seneng banget yang lu bilang Itu Kayaknya itu gambaran ateis yang cukup Kadang-kadang kan orang punya Gak terlalu ngerti ateis itu apa Pokoknya Bisa karenakan ateis itu lah Kumpulan orang yang marah sama Apa ya Tuhan gitu kan Padahal tadi yang gue denger adalah Deskripsi seseorang yang Mencoba Untuk hidup Dengan versi terbaik Dirinya sendiri Karena tanggung jawabnya cuma sama dirinya sendiri Dan menurut gue Ya tentunya Gue tidak bisa bilang Gue setuju Bukan setuju Tapi paham penuh gitu kan Dan kita gak apa-apa banget Untuk punya Pemahaman yang berbeda kan Tapi gue melihat keindahannya Artinya apa Kadang-kadang banyak orang yang terlalu iman itu Mereka hidupnya bahkan gak bertanggung jawab Dikit-dikit Tuhan Kalo Ada yang sedikit tidak baik dalam hidupnya Ini gara-gara Tuhan Terus kalo ada tanggung jawab Dilempar ke Tuhan Tapi I see a beauty in that Iya, iya, iya Cok, gue salah gak kalo gue ngomong seperti ini Seorang cekwipar deh Dan mungkin To a certain degree Banyak orang-orang yang ateis Kita-kita yang ateis di luar sana Yang punya challenge yang sama Sebenernya tuh Tadi Ini-ini based on Yang tadi lu bilang Sesuatu yang sangat menarik Orang-orang ateis tuh Ateis Percaya ateis Itu tidak berarti Tidak punya elemen spiritual Iya, iya, iya Betul, betul Salah gak kalo gue bilang Sebenernya lu tuh Bukan muak sama Tuhan Lu bukan muak sama Supreme being Atau sisi spiritual Yang tidak terlihat itu Iya Tapi lu muak sama Hal-hal yang terlihat Ritual-ritual agamawi Orang-orang yang Bilang dirinya adalah Wakil Tuhan Iya Dan Organized religion Iya Agama yang terorganisir itu Iya, iya, iya Salah gak kalo gue bilang Lu In the same way Kayak gue bilang Semua agama sama aja Sama Bullshitnya Gue gak mau ini semua deh Mendingan gue Sampai at certain degree Betul juga Jadi sebenernya gue tuh Sebenernya ateis tuh Yang paling gampang tuh Definisinya gini Ateis tuh adalah Antitesis dari Teis sebenernya Iya Teis tuh Mengklaim bahwa ada Tuhan Right Ateis tuh kayak Buktiin dong Gitu doang aja Udah Iya, iya, iya Nah tapi kalo gue Karena gue merasa Sampai saat Ya gini deh Kalo masalah pembuktian Tuhan ini kan memang Fairnya adalah Gak Gak bisa secara eksplisit Dibuktikan ada Gue pengen tidak bisa Tidak bisa secara eksplisit Dibuktikan ada Dan tidak bisa juga Secara eksplisit Dibuktikan tidak ada Iya Jadi sebenernya Dia ya Nanti akhirnya Kalo kita berkutat disitu Kita jadi perdebatan Filosofical yang gak akan ada Abisnya Betul Kita jadi gak hidup Ngerti gak lu maksud gue Ngapain gitu gue Iya Jadi menurut gue Kalo misalnya ada orang nih Ngomong kayak Tuhan ada Kalo gue cuman Ah masa sih Gue sih gak penting ya Tuhan ada atau enggak Yang penting gue Menghidupi diri gue Sebaik mungkin Menurut versi gue Jangan jadi asshole Yang which is Gue juga banyak salahnya Ya tapi I learn from a mistake Sampai nanti Akhirnya pas gue meninggal Whether dia ada atau enggak Gue udah cukup pende Gue udah jadi manusia yang oke Gitu aja sih kalo gue Jadi gue gak terlalu Tertarik dengan Karena nanti Kalo misalnya kita masuk Ke perdebatan mengenai Apakah Tuhan ada Atau enggak Itu jadi disitu-situ Ngerti gak sih lu maksud gue Karena dia memang Sampai saat ini Dia gak bisa Belum ada Dia gak bisa secara eksplosif Dibuktikan ada Dan dia juga gak bisa Dibuktikan gak ada Ngerti gak lu maksud gue Ngerti Jadi jadi debat kusir Ngapain Dan itu yang gue gak pernah lakukan Gue gak pernah Mencoba meyakinkan orang Bahwa Tuhan gue ada Gue gak pernah Mencoba membela Tuhan gue Kayak gue tersinggung Lu gak percaya Gue membela Kenapa Karena at the end of the day Gue gak bisa membuktikan juga Apakah gue menganut Tuhan yang bener I hope Gue harap Karena itu gue percaya Betul Tapi at the end of the day Menurut gue Sebagai gue Penganut agama Percaya Tuhan Ikut Tuhan Gue cuma berharap begini Ini yang Alkitab katakan Lu cintai aja Sesama lu Dan dengan bagaimana Lu mencintai sesama lu Orang yang tidak kenal Tuhan Akan bisa melihat Tuhan Lewat lu Artinya Gue cuma berharap nih Gue hidup Dengan cara yang Tuhan Ajarkan Karena bagaimana Dia mencintai gue Hopefully gue bisa mencintai orang Dan tidak menjadi asshole Tidak menjadi seorang yang Brengsek yang bangsat Biar harap-harap Orang yang gak percaya Tuhan Tanpa gue harus bilang Tuhan itu ada Bisa ngelihat ke gue Dan Lu kok beda sih Lu kok Gue bisa merasakan Sesuatu yang beda And hopefully mereka melihat Tuhan Di antara Kejelekan gue Fair enough Karena menurut gue Akhirnya kan sekarang Yang penting adalah outputnya Mau apapun lu ideologinya Yang penting outputnya lu oke I will close with this Salah satu Bukan salah satu Di TikTok Gue kan kadang gak suka main TikTok tuh Video gue yang paling viral Yang bikin gue Masuk masalah banget Di dunia kekristenan Adalah video yang disaksikan Lebih dari 40 juta Video itu bilang seperti ini Buat teman-teman yang belum pernah lihat Gini Jadi ada orang masuk Meninggal Kedepan Pintu surga Terus ada malaikat Malaikatnya nanya Agama Orang itu bilang Kristian Eh sorry Orang itu bilang Katolik Orang pertama kan Oke masuk ruangan nomor 15 Oke Tapi kalau lu lewat ruangan nomor 8 Jangan berisik Orang kedua datang Agama Muslim Oh masuk ruangan 23 Tapi pas lu lewat ruangan nomor 8 Jangan berisik Orang ketiga datang Agama Atheis Masuk ruangan nomor 35 Tapi pada saat lu masuk Lewat ruangan nomor 8 Jangan berisik Mereka tiga-tiganya bingung Mereka nanya Kenapa kita gak boleh berisik Kalau lewat ruangan nomor 8 Selain si malaikat bilang Oh itu Di ruangan 8 Ada orang Kristen Dan mereka kira Mereka satu-satunya yang disini Selesai Itu gua bikin malam Gua tidur Gua bangun 20 juta view Dalam seminggu ke depan Jadi sekitar 40 jutaan view Semua pendaitan telpon gua Lu udah sesat ya Lu universalism ya Lu percaya Semua ini Dan My whole point is this Gua percaya banget Kalau kita mati satu hari Masuk surga Ini kepercayaan gua ya Kita gak scan KTP gitu kan Agama lu apa Gua percaya banget Kalau satu hari kita masuk surga Dia gak punya absensi Lu ibadah seminggu Dari tiga kali Belum Alkitab lu udah baca Belum Oh belum pernah acaman Dan Lu bakal ditanya apa aja Persyaratannya Dan kalau lu Gak masukin Kelewatan satu Atau kelewatan sepuluh Atau kelewatan semua Lu dimasukin Neraka Atau tidak bisa bersama Tuhan I don't think it's that I think Pada saat kita mati Dan masuk surga nanti Yang dia simply liat Adalah bagaimana Hubungan kita dengan Tuhan All that to say Let me close with this Untuk semua temen-temen Di luar sana Yang mungkin tidak percaya Apa yang gua percaya Untuk seorang coki pardede I think Akan sangat sempit Dan terlalu buru-buru Dan sangat salah Untuk gua bilang Lu bakal masuk neraka Gua percaya Satu hari pada saat Hopefully Hopefully Gua masuk surga Karena itu yang gua percaya Ya it's okay Gua akan terkejut Dengan siapa yang ada disana Orang-orang yang gua kira Loh ini kan gila Ini brengsek banget nih orang kok Ada disini sih Dan gua akan kaget Dengan orang-orang yang gua kira Gua udah sering liat dia Melakukan hal-hal Hidupnya kayaknya spiritual banget Dengan semua tata ibadahnya Loh Si itu dimana Itu kan I think Itulah kebesaran Tuhan Dan Itu yang gua Balik lagi Semua itu hubungan pribadi And one thing Yang I know Cok Lu punya hubungan pribadi Dengan Tuhan Sisi spiritual itu Dan mungkin Saat ini lu bilang Gua tau lu Tapi gua gak mau kenal lu Atau Dan mungkin itu juga Karena To a certain degree Kita harus setuju Itu adalah Childhood trauma Dari orang-orang Yang berlaku dengan Apalah Dengan Memberitahu lu kan But I think your story Is not ending yet Hidup gua juga Belum selesai Kita gak akan pernah tahu Selama kita mencoba Menjadi manusia yang terbaik Dan kita tetep punya Spiritual aspect Tetep mencoba Lu tuh kayak anak Yang pengen Kenal Tapi Dihalah-halangin Sama orang yang bilang Bapak lu tuh Brengsek gitu Jadi lu gak usah Dekat-dekat sama dia lah Udah Ya Man Man Yeah I respect you I understand you And Tuhan sih sayang banget Sama lu Ya thank you Dan Itu orang yang Lepon-lepon lu Yang lu udah sesat Itu malah membuktikan Skit lu bener lagi Oh gosh I love it Thank you Cok I love this space Semoga lebih banyak orang Bisa punya space space Untuk ngomongin apa aja Hey guys Kalo kalian You guys love this Jangan lupa Share, comment, subscribe Bagiin ke temen-temen kalian Yang butuh banget Dengar pembicaraan ini And we'll see you In next episode See you next week Thank you Cok Yup, bye